Bali Blackout mencoba dilakukan oleh Diana Herlina Dikan kepada sisi kanan, ada Anissa Nurul Aisyah Mencoba penyelitasi disana, Umirsa Satu peluang, oh cukup baik Tadi pergerakan mencoba menggocek bola tadi Satu kesempatan dari Tantri Andini Peluang disana, cukup berbahaya Masih cukup baik, ada satu pemain yakni Nailah Masih dapat menelamatkan gawang dari Natic tadi, Umirsa Ketika Debi gagal, mengamankan bola Beruntung masih ada Nailani Serina Hidayat Yang mengamankan gawang dari Natic FC disana Sedangkan pojok kali ini, bali Debi Mencoba membangun build up serangan Dengan Dea Febrina Satu dua, kembali kepada Dea Angkat ke depan, siapa yang dituji Ada Agnes Matulperwa Pergerakan satu dua disana dengan Tantri Andini Kembali intercept, dilakukan Natic Berbahaya Natic, sisi kanan Pergerakan satu dua Oh lepas aja, mudah bagi Diana Herlina Untuk memprediksi arah bola Terlalu kurang powerful Satu percobaan dari sisi kanan tadi Sudah bersiap disana ya Seorang Sofia disana Apakah ada satu peluang tadi goal Bagi Natic FC Menurutnya Tangan ulang Sepak pojok tadi Dimanfaatkan oleh pemain dari Natic Nomor punggung 14 Yakni Dea Febrina Bangun Untuk memecah kebutuhan sementara Antara Natic dan Pusaka Angel Persikabu Bogor Di Liga Futsal Putri Tahun 2018 19 maksudkan Maaf Berikan kacang Indonesia kali ini Sepak pojok Dari Natic FC Hukum 8 Dari di Junian Mencoba pergerakan satu dua disana Masih kiri Demikrasi Terbahaya tadi Ngadis saja Frida Fauzia Arimbi Tidak ada tangan ulang pemirsa Dari seorang Frida Di depan mulut gawang Di depan Debi Namun masih gagal tadi Dari seorang Frida Arimbi Dita Helviani Mencoba mengganggu pergerakan pemain Belakang dari Pusaka Angels pemirsa Kick in oleh pemain Natic Kali ini Nopi Ramadan Angkat ke depan Nopi Ramadan Berikan kepada Desi Erika Desi Erika Cukup baik tadi Satu pergerakan Mencoba melakukan pressure Dan memang memanfaatkan sedikit kelengahan Dari Giana Herli Dari seorang Desi Erika Sari Oke Diketan nomor kundung Lima Luar saja tadi Memirsa Kick in kembali Dilakukan Kini kanan Ruang tembak Mencari Pergerakan Cukup sempurna tadi Satu peluang yang sangat baik Dari pemain Pusaka Angels Isma Fransida tadi Tarih dari tangan ulang pemirsa Tanpa diduga Debi Puspitarani Tidak dapat memprediksi datangnya bola Sepakan kaki kanan tadi Pusaka Angels Diketan oleh nomor kundung Lima Filsing touch Yang lagi-lagi terus menjadi PR Bagi Netic FC Sentuhan akhir Yang terus menjadi PR Karena memang Sentuhan akhir lah Yang akan menentukan Bola untuk Mencapai titik Yang dituju Satu peluang kembali Dila dapatkan Pusaka Angels Di sana Cukup baik Cukup rapi Dan cukup disiplin Dari seorang Nisma Fransida Akhirnya dapat Membobol Dan memecah kebentuan Memanfaatkan sedikit Kelengahan dari Ari Nadia Dan membawa Keunggulan Menyamakan kedudukan Maksud kami Pusaka Angels Dengan skor 2-2 Atas Netic FC Tandingan semakin seru Semakin sengit Semakin panas Tidak Tidak akan semakin Menggairahkan